video ini tuh udah banyak banget yang request yang tanyakah bagaimana jika dia kartu SD kita itu file-nya tidak bisa dihapus atau terjadi kesalahan pada kartu SD kita saat mencoba untuk menghapus file atau foto yang ada di dalamnya nah disini kita coba ya teman-teman ini kan nggak bisa ya kita coba hapus seperti ini ini ada keterangannya terjadi kartu SD error atau terjadi kesalahan padahal di kartu SD kita itu masih ruang penyimpanannya masih cukup luas ya teman-teman jadi belum penuh gitu tapi saat kita untuk mencoba menghapus file atau foto itu tidak bisa lalu bagaimana Kak kita coba masuk ke file manager kita seperti biasa ini teman-teman bisa lihat kartu SD kita itu disini masih terbaca ya masih ada di sini lalu masalahnya dimana disini teman-teman bisa lihat masih cukup ruang penyimpanannya masih cukup luas untuk teman-teman bisa menyimpan beberapa aplikasi atau file ini kita masuk ke kartu SD kita ini adalah kartu SD kita dan file-file nya di sini masih banyak teman-teman dan ini masih bisa terbaca untuk kartu SD nya ya Nah di sini masih tersimpan dengan rapi semuanya lalu apa yang menyebabkan kita tidak bisa menghapus file yang ada di dalam kartu SD tersebut coba kita hapus seperti biasa ini adalah contoh file-file sampah teman-teman Nah tidak dapat menghapus file Nah ini cukup membingungkan juga buat pengguna kartu SD ini sendiri aku alami juga makanya sekalian aku buat videonya biar teman-teman juga bisa coba di rumah nah disini tidak sama sekali tidak bisa terhapus ya teman-teman mau itu file kecil ataupun yang besar lalu caranya seperti apakah nah teman-teman ini kita cabut dulu kartu SD nya kita matikan dulu handphonenya lalu kita keluarkan sebentar kartu SD nya baru kita masukkan lagi Oke sekarang kita coba masuk ke kartu SD nya nah teman-teman kita coba kita buka salah satu file sampah yang masih ada tersimpan di kartu SD nya ini contohnya kita hapus dulu file-file sampahnya kita coba ya teman-teman Nah ini ternyata sudah bisa terhapus teman-teman ya Nah jadi yang aku lakukan tadi itu adalah aku matikan dulu perangkatnya handphonenya lalu aku keluarkan pelan-pelan kartu SD nya aku diamkan sebentar sekitar 5-10 menit lalu aku masukkan lagi teman-teman Nah ternyata setelah aktifkan lagi ini ternyata sudah bisa terhapus file-nya jadi teman-teman bisa gunakan cara ini ya sama seperti aku ya teman-teman matikan dulu teman-teman keluarkan secara perlahan kartu SD nya diamkan dulu sebentar sekitar 5-10 menit lalu masukkan lagi semoga itu berhasil ya teman-temannya ini barusan aja aku coba Oke ini adalah file-file yang ada di kartu SD kita ternyata masih masih sama dan sudah kita bersihkan juga nanti kita akan coba juga untuk di galerinya ini ada sisa file sampah kita bersihkan dulu jadi teman-teman tadi seperti aku bilang eh di awal bahwa ini kita kartu SD yang kita punya ini kita matikan dulu perangkatnya lalu kita keluarkan ini adalah salah satu cara simpel dan paling mudah yang bisa kita coba untuk mengatasi masalah jika kartu SD kita tiba-tiba error secara mendadak Oke jangan lupa untuk memasukkannya lagi secara perlahan ya teman-teman jangan terburu-buru gitu karena kartu SD ini tuh rentan terhadap goresan atau debu Oke Oke kalau sudah selesai ini kita back dulu kita masuk ke galeri dan kita coba di galerinya ya ini tadi nggak bisa terhapus bagus ya teman-teman ada keterangan gitu sekarang kita coba hapus semoga sudah bisa nah ini sudah terhapus dan bener-bener sudah berhasil selamat menikmati